Pemirsa maraknya penjualan online yang berdampak pada sepinya pengunjung Pasar Beringharjo, Yogyakarta dan berujung ditutupnya puluhan kios pedagang baju. Namun di tengah sepinya pengunjung, salah satu pedagang pakaian di Pasar Beringharjo, Bantingstir, ikut berjualan online. Sehari bisa menjual ratusan setel baju pengantin. Sekitar 50 kios pedagang pakaian di Blok F Pasar Beringharjo, Yogyakarta tutup permanen karena sepinya pembeli. Maraknya penjualan online dengan aneka diskon dan promo diduka menjadi penyebab pelanggan enggan datang langsung ke Pasar Beringharjo. Sebagian kios bahkan dialih fungsikan. Dari semula berjualan pakaian, saat ini dijadikan gudang sembako. Sementara pedagang pakaian yang masih bertahan, omsetnya turun karena pembeli terus berkurang. Bisa langsung dicekot aja, bisa langsung dicekot aja, ini untuk warna lemonnya. Namun di tengah sepinya pembeli, ada saja terobosan yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Beringharjo. Denny, pedagang perlengkapan pengantin Bantingstir, ikut berjualan secara online. Denny bahkan bisa menjual 300 setel pakaian pengantin dalam sehari lewat berjualan secara online. Meski berjualan secara online, Denny tetap membuka kiosnya untuk melayani pelanggan yang datang langsung. Denny menginspirasi pedagang pakaian lainnya agar usahanya tetap bertahan di tengah terjadinya perubahan perilaku pembeli. Dari Yogyakarta, DIY, Gali Wisma, AI News, melaporkan.